Pihak Rumah Sakit Dr. Dori Silvanus Pelangkaraya belum bisa memperlakukan tarif tes PCR sebesar 300 ribu rupiah sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo karena masih menunggu aturan resmi dari Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Daerah Rabu pagi, Kepala Seksi Humas RSUD Dori Silvanus, Cipta Yanatama mengatakan karena belum ada arahan dari Kementerian Kesehatan maka saat ini untuk biaya tes PCR masih di harga 500 ribu rupiah Dalam satu hari RSUD Dori Silvanus rata-rata menerima 100 orang untuk melakukan tes PCR yang sebagian besar digunakan untuk persyaratan penerbangan Terkait dengan arahan Bapak Bapak Presiden, Bapak Jokowi Terkait dengan harga PCR, beliau mengharapkan untuk bisa mencapai angka Rp300 ribu rupiah Tentu Rumah Sakit Dr. Dori Silvanus, salah satu fasilitas kesehatan yang dimiliki pemerintah Sangat mendukung dan selalu dalam sisi siap untuk melaksanakan arahan Sambil menunggu petunjuk teknis dari Kementerian terkait dalam hal ini Kementerian Kesehatan Terkait dengan harga set PCR, beliau mengharapkan bahkan di bawah angka Rp300 ribu Tentu kami sebagai salah satu insansi dalam hal ini rumah sakit Sama mendukung apa yang menjadi arahan beliau Kami akan bersiap untuk melakukan kalkulasi ulang Terkait permintaan Gubernur Kalimantan Tengah yang meminta tarif tes PCR di bawah Rp300 ribu Pihak rumah sakit akan melakukan kalkulasi ulang Ririn Binti dan Dede Septajaya melaporkan dari Palangka Raya